Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Langsung aja ya bun Seperti biasa ini pagi-pagi Habis anakku yang bujang itu pergi ke sekolah Aku langsung beresin tempat tidurnya Seperti biasa ya Sejadah, kopeah, spray, bantal Itu berantakan semua Tapi gak apa-apa Dengan dia mau sholat tanpa harus disuruh pun Sudah sangat syukur alhamdulillah Seiring berjalannya waktu Pasti dia akan membuang semua kebiasaan buruk Seperti buang sampah sosis di dalam lemari Lihat nih Ada sampah sosis di dalam lemari Gimana dong itu? Pasti suatu hari nanti dia akan merubah semua Kebiasaan buruk menjadi lebih baik Bertanggung jawab Dan pastinya sayang sama keluarga Amin ya robbal alamin Ini tadi yang ke toko sayur depan itu suami aku ya bun Dia beli kangkung, brokoli, tahu Sama ini mungkin ada angsul 500 perak dikasih Masak kok Ini aku mau langsung aja masak buat anakku ya bun Aku mau oseng-oseng brokoli sama tahu gitu Soalnya dia tuh suka banget yang namanya brokoli Dan gak tau kenapa akhir-akhir ini dia tuh juga suka banget sama oseng tahu Mungkin lidah-lidah emaknya sudah nempel kali ya Sebagian aku simpan di food conchiner ya bun Aku simpan di kulkas buat cemilan nanti siang Dia tuh kalau direbus aja dikasih garam sedikit Udah lahap banget Ditambul kalau bahasa orang sundamah Jangan lupa persampahan langsung dibuang ya bun Biar gak menumpuk Dan ini aku langsung mau iris-iris bawang merah, bawang putih Buat oseng-oseng sayurnya Ini aku tuangin minyak bekas goreng chicken kemarin ya bun Aku mau cuci dulu Karena memang ini sebenarnya panci khusus buat anakku gitu Waktu dulu tuh dia masih MPAC gitu kan Ini tuh panci khusus buat masak-masakin makanannya gitu Cuman kan karena memang kalau goreng chicken itu kan Si chickennya harus tertutup minyak gitu ya bun Nah kalau aku pakai wajan pasti minyaknya tuh lebih banyak Jadi aku pakai ini aja Jadi minyak sedikit pun bisa menutupi semua permukaan fried chicken itu Widih permukaan Sementara aku masak di dapur ternyata suamiku itu lagi memotong-motong pohon pepaya gitu bun Kata dia pohon pepayanya busuk Semua buahnya layu Yaudah deh gak apa-apa Dan ini langsung aku bersihin sampahnya ya bun Biar gak berserakan Lanjut ini aku mau ngegombrang daun kunyit gitu ya bun Soalnya udah tinggi gitu Dan suka banyak ulat-ulat yang menempel Lanjut maning ya bun Jadi ini aku ngambil kunyit sedikit aja Karena aku mau bikin jamu Jamu datang bulan gitu bun Jadi daripada beli Mending memanfaatkan yang ada di pekarangan rumah aja Dan ini juga lanjut aku ngambil jahe ya bun Jadi dulu ya bun Sewaktuan aku masih belajar jalan gitu Aku tuh sempet bikin tanaman-tanaman hias Coba liat deh Nah ini tanaman aku Ini juga Itu ada kangkung Ada bayam Brazil Ada cengek Ada tomat Dan kawan-kawan pokoknya daun bawang juga ada Tapi karena memang aku susah bagi waktu ya bun Karena tanaman itu kan memang bener-bener harus diurus Dan disini tuh banyak banget ayam Jadi suka macok-macokin tanaman gitu Sampai-sampai daunnya tuh pada bolong Karena nyah gitu ya bun Jadi udah deh aku kasihin ke tetangga Ini tuh masih dia tanam gitu Di belakang rumah dia Lanjut bun Ini aku pake jurus kunyuk melempar buah Jadi aku mau beresin mainan-mainan anak aku yang super berantakan Jadi mainan-mainan ini tuh udah gak berbentuk seperti apa adanya ya bun Kepala mobil gak tau kemana Bannya juga gak tau kemana Dan ini aku dapet topeng superhero Barangkali aku bisa punya kekuatan untuk melakukan ini semua Dan ini aku mau selfie Aku bagi tugas ya bun Suami aku nyuapin anak aku Dan aku beres-beres Jadi semua pekerjaan itu akan terasa ringan dan menyenangkan Lanjut aku ini mau bikin jamu ya bun Jadi selain yang indah-indah dipandang itu Aku juga punya kok yang gak indah dipandang Seperti panci ini Panci ini tuh gak ada telinganya ya bun Tapi memang masih bisa dipake gitu Sayang kalo dibuang Dan ini tuh memang panci khusus kalo buat Buat aku bikin jamu Ini aku pake kunyit, jahe, daun siri, dan asam Dan juga gula jawa ya bun Setelah aku iris-iris, aku campur semuanya dalam panci Kemudian aku kasih air dan aku rebus Kemudian kita tutup Dan lagi-lagi tutup panci aku ini bolong Seperti biasa ya bun Kita pake jurus pamungkas Setelah mateng kayak gini Kita masukin ke gelas Terus kita dinginkan Setelah dingin terus kita minum ya bun Tadinya aku tuh mau lanjut Masak sayur kangkung sama goreng tahu Karena ini tuh sudah sekitar jam setengah sepuluh gitu Pasti anakku bentar lagi pulang Karena ini kan hari Jumat Tapi ternyata si Tole itu pengen jalan-jalan ke tempat kambing gitu Makanya aku bawa deh jalan-jalan Aku ini naik sepeda ontel ya bun Sepeda kecil Buat anakku itu kalo pergi sekolah madrasah Karena kalo aku pake sepeda aku yang gede itu Kakinya susah napak gitu bun Ini tuh pemanangannya masih asri ya bun Masih ada sawah Walaupun sawah orang Baru saja sampe rumah dan bener aja ya bun Ini anak bujangku itu udah pulang dari sekolah Dan dia katanya lapar Karena aku belum masak Makanya dia itu bikin mie rebus Karena mau langsung ke masjid buat sholat Jumat Pas aku mau masak Ternyata anak wedonku pulang dari sekolah bun Dan aku lupa ternyata dia itu hari ini puasa rajap Yaudah deh aku gak jani masak Karena kasihan juga kan Kalo misalkan wangi-wangi masakan Nanti perutnya tambah keroncongan Aku tanya dia Dia nanti mau buka puasa sama apa Dan ternyata dia itu pengen makan cumi Nah tadi itu perjalanan aku Menuju ke tempat beli cumi gitu ya bun Ini tuh udah sore sekitar jam 4 gitu Pulangnya kita mampir beli bapok dan es kelapa ya bun Dan sampe rumah ini aku langsung masak aja cuminya Karena udah sore banget Cerita ya bun Jadi di rumah aku itu yang warna pink cuma di dapur aja Kalo di ruang tamu, di kamar, atau di teras Itu tuh warnanya netral-netral aja Karena memang aku tuh galau gitu ya bun Apakah mau pink Ataukah mau warna netral Karena jujur aku juga suka banget sama Warna-warna yang seperti abu, coklat, putih Tapi sampe saat ini aku masih bertahan sama warna itu Karena memang sayang juga Kalo misalkan harus diganti serba pink Karena ya itu bun Faktor D Duit Ini aku mau iris-iris bumbu ya bun Bumbunya simple aja Bawang bombay, bawang merah, bawang putih Sama cabai sedikit Jangan terlalu pedes ya bun Karena ini buat anak-anak Tuangin minyak secukupnya Kemudian kita oseng-oseng Sampai dia layu Dan ini anakku udah gak sabar ya bun Karena memang udah ajan maghrib Ini kita masukin cuminya Kasih bumbu Sesuai selera Kasih kecap, saus Itu udah enak banget Jangan lupa ya bun Follow IGku di rumah manja 10 Dan ini tuh setelah mandi ya bun Aku tuh mau buka paket Aku dapat kiriman gitu Dari seseorang yang gak mau disebutin namanya Aku dikasih hadiah Wow ternyata cantik banget Aku suka banget bun Ini tuh botol spray Dan warnanya itu ya ampun Cantik banget Lucu Dan kalau ini Ini tuh aku iseng-iseng order Kemarin waktu Shopee gratis ongkir Aku tuh order sabun pencuci piring gitu bun Lumayan ya harga murah Jangan lupa ya bun Follow IGku di rumah manja 10 Endorse dan mau tanya-tanya tentang apa aja Silahkan DM ya bun Tapi kalau misalkan aku balasnya telat Atau aku gak jawab Maaf ya bun Karena aku tuh riwih banget Sampai sini dulu ya bun Video kita Lanjut video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh